Dinas Sosial Kota Batam kembali mendapatkan kiriman tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. 19 warga negara Indonesia yang diantaranya dua balita ini tiba di Pelabuhan Internasional Batam Center Senin 18 Maret lalu dan langsung ditampung di shelter Dinas Sosial Kota Batam di Sekupang. Beragam alasan disampaikan para TKI ini, diantaranya tidak memiliki kelekaipan dokumen, gaji yang tak dibayar, dan juga korban penganayaan dari majikan. Namun ada hal yang berbeda dengan rombongan TKI yang diterima Dinas Sosial Kota Batam Senin lalu. Mutia Arini Saikoko, gadis 19 tahun asal Kupang, Mesra Tenggara Timur ini, ikut bergabung bersama rombongan TKI lainnya. Wajah Mutia nampak girang karena mengetahui ia sudah sampai di Indonesia. Mutia mengatakan ia merasa tertipu oleh saudara sepupunya yang mengajaknya berlibur ke Malaysia karena ia ditinggalkan begitu saja di Terminal Internasional Jawa Baru, Malaysia. Mutia yang kebingungan akhirnya meminta bantuan polisi setempat, guna diantarkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Aku sama kakak aku, kakak sepupu, karena Bas Likur itu kan dia kan mau ke Malaysia, tapi kan nggak ada teman yang ini temanin. Kemalian saya kan bareng-barengnya juga banyak, ya tak ada yang bisa bantuan, bukan gitu. Jadi aku diajak temanin dia ke sana. Terus kenapa bisa dipulangkan ke Indonesia? Hingga kini mahasiswa semester awal Politeknik Negeri Kupang ini hanya bisa berdoa. dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Kedutaan Besar Indonesia dan kepada beberapa awak media yang membantu Mutia menghubungi keluarganya. Rahmat Purba, STP Batam, mengabarkan.